Hai aduh nipetik laper eh kok momo nih ikut berhenti ya ampun robotnya penuh lagi darahnya Oke Hello silovers ketemu lagi di channelnya si Muni kali ini kita akan ngebahas lanjutan dari episode sebelumnya ya untuk masuk lantai tiga Saga Tower go Oke ini dia questnya kita lanjutin aja langsung kita ketemu si alchemist nih otomatis kita akan langsung dilempar ke lantai tiga cuman kita harus jawab dulu ini pertanyaannya dia di fit them cahur aduh semoga kita selamat di sini ya ini sangat alot sekali monster monsternya semoga kita beruntung di sini ada bossnya PS2 JBY ya entah saya bisa bunuh apa enggak nah ini jalannya tuh sebenarnya simpel aja sih bagian dari krapen buat apa sih itu jalannya cuma muter doang kalau ke kiri balik lagi nanti ke kanan kalau lurus yaitu bossnya lumayan lah suka dapet drop-an yang aneh bro oke kita kayaknya nyoba dulu ke kiri bro kalau lurus udah jelas itu boss lumayan nih panen ruby oke ini kita jalur kiri sebenarnya saya belum pernah ya untuk jalan-jalan langsung biasanya tuh langsung ngeboss ke bareng party itu juga dulu kalau sekarang nggak tahu ya pakai armor ini nah nah ini eh ini wap apa ya Oh ini quest eh bukan quest ya boss sampingan lah loh mati kena apa ya dipukul bossnya gitu eh eh dipukul bossnya gitu eh mana enggak ada setnya eh ampun gila enggak kamu masuk lagi situ parah nyimpennya disitu lagi bossnya itu kan boss sampingan event eh boss sampingan quest tapi kok level 300 ya kill nah ini kalau kita keliling itu balik lagi ke awal nanti bro balik lagi kedepan ini bukanlah dirim sini hanya ruangan motor bentuknya kotor bentuknya kotor bentuknya ada nambahin banyak ampun nih hati-hati ya kalau yang kecepetan ASPD nya pasti kombonya akan susah apa itu tadi drop-up iya kayaknya pingin diamon deh bro ya makasih ya yang udah nengokin channel saya saya ucapin semoga channelnya juga makin sukses dan ini gamenya untuk di PC ya yang belum tahu gamenya dimainnya di PC eh dapet BRS bro saya baru tahu dia bisa drop BRS ya lumayan juga coba habisin dulu monsternya kali dapet golden rank ini banyak banget like elemen kalau di lantai 3 elemen cahaya dan ini nggak berguna kita buang aja oke lanjut kita kasih makan dulu pet kayaknya mulai agak-agak susah nah ini questnya untuk di jembatan nanti kita lewatin aja cuman saya harus bersihin ini banyak banget anak buahnya buat masuk oke ini saya udah bersihin nih aneh nih terbang bro aduh ini agak lama ya jadi saya tadi bersihin dulu karena makan waktu juga panjang sih kalau mau jelasin lantai 3 terus nanti mungkin tembus ke lantai 4 ya tapi lantai 4 udah jelas lah pasti nggak akan bisa bunuh bosnya oke oke nah ini dia ini susah banget bro saya berapa kali balikan ini gara-gara mati sama anak buahnya juga disini mati bro tadi sebelum dibersihin loh banyak banget jadi hati-hati kalian kalau yang mau solo jadi pelan-pelan aja oke yang jelas disini aposnya udah bisa masuk agak tenang nah saya mau narikin apa namanya monster-monster yang di pinggir itu karena nanti takut ngeganggu pada saat saya nggak ngelawan bosnya ya di sini PS2JB itu di ujung posisinya dan hati-hati itu ada pilar api jangan sampai kalian berada di tengah nah kalau bisa sih tarik ke pinggir sini nih pelan-pelan dari sini maju sedikit-sedikit usahain ya nyicil aja bunuhnya bunuh ini ya bunuh krocok-krocoknya ini jangan sampai mereka ngumpul kalau enggak wah celaka itu loh yang ke make magic monsternya yang bisa ngeremparin bom itu bahaya banget nah itu tuh waduh itu pada saat udah keracunan kita terus dihajar sama prajurit weh damage jadi gede mereka nah lumayan nih sampahnya ambilin bro hehehe walaupun waduh mengumpulin jkl tipe red gold tiketnya tuh kapan tahun lah buat bisa ditukar nah itu tuh bosnya di di tengah oke kita udah tarikin satu-satu ini semoga bisa aman kita tarik dulu aja itu anak buahnya aduh tuh yang di tengah juga masih ada tuh si ini lagi si peracun lagi eh eh loh kok bisa mukul dari jauh aduh kacau kacau bro hehehe wah untung nggak ngikutin anak buahnya aduh itu api waduh alat ini bro bro alat banget bro hehehe sakit aduh ini harus ditarik ya kayaknya waduh sakit juga ya 3500 selesai keempat ya enggak nggak bisa dilewatin dia harus dibunuh yang bisa dilewatin cuman tadi doang kayaknya mk2 itu bos sampingan kayaknya nah udahlah disini pas oke siksa Oke ci thank you ci mantap nah udah mulai ngurangin dulu sedikit sedikit okelah ini kapan tahun beresnya nih oke nah dikit lagi bro akhirnya bisa saya bunuh dia ampun udah pegel Aduh pet gua mau mati ya deh hampir aja ini kalau kalian mau nyobain juga untuk solo barang Apos lebih baik beli maksain untuk pet kid biar petnya enggak kelaparan takutnya lagi Apos mati Hai aduh boknya juga yang normal lagi aduh enggak dapet yang gold ya tapi udah untung itu juga dapet bok oke ambil questnya berangkat bro metal fragment Oke deh kita langsung nyemberang ampun ini udah dihubi lagi minta makannya Aduh pegel asli pegel aduh Aduh kaget kirain bakal nyerang oke kita masuk warp nya aja tuh yang di tengah kayaknya harus pindah lokasi nih oke to inside kita langsung lompat area ini pasti semoga bukan bos lagi ya tapi ini masuk langsung ke lantai 4 seinget aku itu lantai 4 langsung kayaknya harus di ini dulu Cik bagi nah buff ini lumayan loh agak-agak makan waktunya kalau cuma dua-dua lama ngajarin anak buahnya banyak apalagi kalau di lantai 4 kayaknya oke siap lah ngulisi full tinggal langsung cabut jadi bayar 10 cegel bro nah ini dia aduh lantai 4 sih di lantai 4 juga ada puzzle nya bro lumayan lah agak-agak bikin ini ya bikin pening tapi kita harus coba masuk sampai mentok lah pokoknya yang penting temen-temen bisa lihat informasinya dan bisa dipraktekin sendirilah yang jelas jangan konyol kayak saya ya usahain udah kita party full lah biar bisa bunuh boss di lantai tiga tadi yang kedua ma ini yang disini trik ya ini quest terakhir kayaknya cuman saya nggak mungkin bisa bunuh levelnya juga level tinggi kayaknya oke nah itu dia questnya wah lumayan agak bingung nih apa ya kok nggak bisa di klik nggak pas nah ini follow depan aduh huruf mana ini ya kayaknya huruf manapun juga awalannya sih nggak bisa kita S ini berarti harus cari nih wah banyak aduh enggak ada chiefnya eh nah kita harus masuk dulu eh disini ada keynya nah masuk sini dulu bro ini nggak bisa keluar lagi otomatis tetap dilempar ke tengah nah itu ada tempat ke questnya kita ambil dulu yang sebelah kanannya waduh ini jebakan ceritanya oke nah untuk yang quest satu lagi ini ada empat pertanyaan bro duk pengen dulu pengen iya salah oh berarti sistemnya kayak quest di sentral misi aja milihin kalau jawabannya nggak pas nah ini dia pilihannya adalah coba dulu kopap salah bukan main keter salah define samael let's go outside oke ini bener bro samael namanya samael oh berarti eh hurufnya tadi yang awal udah bener sebenernya nah ini S eh ya pastilah ini dari awal nih kita oke udah ketemu sampai huruf yang terakhir L ya kita nanti dilempar ke sini ini empat sarang bosnya kayaknya banyak banget aduh anak buahnya kita harus bersihin lagi nih bro waduh kerja keras ini wih dapet elemen tanah mantap-mantap ini sampahnya ampun harus disimpenin dulu nah itu dia bro bosnya level 300 waduh udah nggak akan bisa dibunuh tapi saya penasaran di belakangnya itu ada wap tapi dijaga ketat sama prajurit-prajurit yang kayak tadi oke deh kita coba maksa aja ya ini nggak mungkin bisa dibunuh untuk apa oleh saya sendiri di level segini dengan armor pas-pasan paling kita coba terobos aja ya karena saya belum pernah juga masuk ke ujung sana karena wapnya saya lihat dari jauh oh itu bisa masuk harusnya oke ih ya selesai bro ini nggak ada ini mentoknya ini nih harus dibunuh tetap oke makasih banyak yang udah nonton jangan lupa untuk share dan subscribe-nya dan see you in the next episode dadah bye bye Sampai jumpa.